Hasil Quick Count atau hitung cepat paslon nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaymin Iskandar Amin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD lebih mengagetkan daripada hasil paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Setidaknya hal tersebut berlaku bagi politisi Ferdinand Putahayan karena berdasarkan prediksi dan analisa politiknya, keunggulan Amin dari Ganjar Mahfud di Quick Count tidak masuk akal Quick Count ini sangat mengagetkan bagi saya di luar prediksi dan analisis politik saya Keunggulan 01 dari 03 itu bagi saya tak masuk akal Tapi apakah ini realitas? Entahlah Tapi saya harus katakan saya kaget Ungkapnya, dikutip populis.id dari akun ex pribadinya, Kamis 15 per 2 Untuk diketahui, sejumlah lembaga survei, yaitu Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator Politik Indonesia Lembaga survei Indonesia LSI Pole Tracking, dan Populi Center telah merilis hasil hitung cepat atau Quick Count Pilpres 2024 Pada Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 Pada Litbang Kompas, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar meraih suara 25,10% Sedangkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 58,7% Dan terakhir Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 16,7% Kemudian pada Carta Politika, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar meraih suara 25,84% Sedangkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 57,75% Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 16,39% Lalu Indikator Politik Indonesia, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar meraih suara 25,59% Sedangkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 57,83% Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 16,38% Selanjutnya LSI, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar meraih suara 25,33% Sedangkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 57,41% Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 17,26% Pada pole tracking, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar meraih suara 24,40% Sedangkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 59,23% Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 16,38% Dan terakhir Populi Center, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar meraih suara 25,10% Sedangkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 59,23% Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 15,68% Terima kasih telah mengikuti dan menonton berita ini Jangan lupa like komen dan subscribe asal berita channel Agar dapat notifikasi video menarik berikutnya